Bagaimana caranya Habib untuk agar kita bisa mensucikan hati, tahapan-tahapan dalam mensucikan hati kita itu? Sebenarnya hati itu seperti aki. Aki ya, tahu kan? Aki itu diisi setrum, diisi listrik oleh luar. Bagaimana Habib menyambut bulan suci Ramadhan dengan baik dan benar? Sebelum kita akan membahas lebih detail tema yang akan kita bahas pada talk show kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala atur ada prasolat, amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kita diperintahkan untuk membersihkan diri tempat pakaian daripada najis. Daripada hadat, kemudian menutup aurat. Kemudian mendekati sholat, kita diajarkan adhan, komat. Kemudian sholat, kemudian sholat pun ada gobliyah, kemudian sholat ada ba'diyah, ada wirid dan lain-lainnya. Ini semuanya adalah ada persiapan dan ada penyempurnaan. Sebagaimana kita diperintahkan untuk wudu membasuh badan tertentu. Maka seharusnya kita juga harus membasuh hati kita. Karena yang menghadap kepada Allah itu bukan hanya badan, tapi hati. Dan hati itu adalah yang menjadi nilai di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak melihat daripada bentuk badan kamu dan amal kamu. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah hati kamu dan niat kamu. Sebagaimana kita diperintahkan untuk bersihkan najis yang ada di badan kita, bersihkan juga najis hati kamu. Sombong, cinta dunia, ambisi, kejam, bengis, egois, dan lain-lainnya. Bersihkan itu semuanya. Kemudian setelah itu Anda melakukan gobliyah. Gobliyah ini kalau bahasa sebelum main itu ada ekstra permainan, pemanasan. Belum sholat intinya, kita sholat pendahuluan. Melatih khusyuk, melatih hudu, melatih fokus. Baru setelah itu inti sholatnya. Telah selesai, sudah talk show kita pada kali ini. Mudah-mudahan pemirsa Nabawi TV dan hadirin Nabawi Fir. Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua. Dan disampaikan umur kita ke dalam bulan suci Ramadan. Dalam keadaan sehat wal afiat dan taat kepada Allah. Serta hati yang suci. Amin ya rabbal alamin. Kita minta doa kepada beliau untuk menutup acara talk show pada kali ini. Allahumma baliklah nafimah bagi min syaban. Wabaliklah na ramadhan. Wa innafimah ala siyam alqiyam tulai al-Quran. Wafiknafihi al-Ihsan. Wajma'ana ya rabi al-Iman. Waj'ana waaktubna fihim man yuhdafihi. Bil'afil ghofran wal'itik minan niran. Wa'id ila maradhan seneen. Baada seneen. Wa'awam baada awam. Wa'adhan fi khairin wa'udfihi wa'afiyah ya kariyim ya rahman ya rahim. Allahumma aj'al quduma hada ramadhan quduma al-khailana wal-barakah. Wa'lyamun wa'as-sa'adah. Allahumma aj'alna min adhafina fi bilaylatil gadar. Allatihi ya khairu bin alfishhar. Wa'aktubna min utagai wa tulagai wa nugadai wa umanai wa usra'i bin al-nar. Al-mandur ilayhim bi'aynin rahmah. Al-mufadha alayhim jazirul al-ataya wal-minah wal-muahib ya rabbal alamin. Allahumma aj'alna wal-muslimin al-sihha wal-afiyah. At-tama al-daira wal-batina al-hissiyah wal-man'awil ma'nawiyah b'aykh al-bariyah. Rabbana la tuzikulubna ba'adad haraitina wa'ablan amlun karahman dan ka'antil wahab. Rabbana la tuakhidna inna sinna wa akhra'na. Bagaimana caranya Habib untuk agar kita bisa mensucikan hati, tahapan-tahapan dalam mensucikan hati kita itu Habib? Ya, sebenarnya hati itu seperti aki. Aki ya, tahu kan? Aki itu diisi setrum rangi lampu-lampu yang ada di sekitarnya. Hati manusia juga begitu. Isi dengan anggota badan dengan yang positif. Misal, sering memandang orang yang soleh. Itu akan mengisi hati cinta kepada orang yang soleh. Kalau sudah begitu, hati akan mengajak anggota badan kita untuk meniru amalnya orang yang soleh. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi. Hati akhirnya gemar mendengarkan ayat Al-Quran. Hati akhirnya senang, bahagia dengan hadith-hadith Nabi. Akhirnya, mengajak kita untuk bisa sering membaca Al-Quran dan mempelajari hadith Nabi. Mulut kita selalu bersolawat kepada Nabi. Itu akan mengisi hati kita untuk rindu kepada Nabi. Akhirnya, mengajak anggota badan kita untuk bisa mengikuti sunnahnya Nabi. Jadi, hati kamu isi. Tapi kalau hati kamu melihat perempuan-perempuan penampilan artis-artis. Hati kamu akan cinta kepada itu. Senang kepada itu. Akhirnya membuat hati kamu cenderung ingin kenal dengan perempuan yang cantik. Bahkan bisa mengajak untuk berzinah. Mulut kamu bercerita tentang masalah-masalah yang negatif. Anggap misalnya minuman-minuman keras. Hati itu akan mengisi hati kamu untuk ingin merasakan itu. Dan akhirnya mengajak anggota badan kamu tadi itu untuk bisa minum-minuman keras. Karena itu hati-hati. Jangan dianggap yang dilakukan anggota badan kamu itu tidak berpengaruh dengan hati kamu. Jangan dianggap begitu. Karena itu wudhu kamu itu. Kalau kamu laksanakan benar wudhu kamu dari itu. Itu sama dengan membersihkan hati kamu. Ketika kamu tadi itu misalnya membasu muka. Ingat dosa-dosa yang kamu lakukan oleh mata kamu. Oleh mulut kamu. Yang ada di muka kamu tadi itu. Sambil kamu itu mohon ampunan kepada Allah. Maka itu akan juga bercucuran dosa dari wajah kamu. Dengan tetesan air wudhu yang bercucuran dari wajah kamu. Begitu juga tangan dan dandanya. Artinya ibadah badan ini berpengaruh untuk kebaikan hati. Kebaikan hati adalah sangat berpengaruh untuk kebaikan badan. Yang merusak hati, yang merusak hati ya kamu sendiri. Kamu sendiri. Nih gambarnya. Anda sering melihat mobil baru terus. Anda gak akan mensyukur di sepeda motor anda nanti. Wah pingin anak punya itu. Kalau sudah pingin punya itu. Segala cara. Walaupun korupsi. Walaupun kamu nipu. Walaupun mencuri. Kenapa? Karena kamu telah mengisi hati kamu untuk itu. Karena itu disini hati ini betul-betul isi dengan yang seluruh gerakan kamu untuk yang positif. Hati akan nanti menjadi aki, menerangi lampu sekitarnya, menerangi mata kamu, meneranteng, menerangi teringat kamu, mulut kamu. Mengajak untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu pemirsa dan hadirin. Tahapan kita untuk mensucikan hati kita dimulai dari fisik kita. Karena mata tadi sebagaimana yang disampaikan. Kemudian telinga, lisan itu adalah jendela hati kita. Kalau mata kita sudah bersih. Lisan kita sudah bersih. Telinga kita juga bersih. Insya Allah hati kita juga bakal bersih. Seluruh anggota badan ya. Walaupun tangan. Kalau tangan tadi misalkan sedekah. Tangan tadi itu digunakan untuk misalnya bisa berselaman dengan ibu, dengan rasa hormat. Itu juga membiasakan tangan. Ini akan membuat kita menjadi orang yang bakti nantinya. Kenapa hati kita sudah diisi dengan hormat dan cinta, bakti kepada orang tua. Dan seterusnya begitu. Seluruh anggota badan itu akan sangat berpengaruh dengan baik dan tidaknya hati kita. Baik hati, baik dan tidaknya hati kita berpengaruh kepada seluruh anggota badan kita. Begitu. Begitu. Jadi seluruh anggota tubuh kita upayakan untuk kita bersihkan dari berbagai macam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Sehingga nanti efeknya hati kita juga bakal bersih. Nah kemudian Habib, apa ada tanda-tanda hati kita kalau sudah bersih. Atau bisa melihat orang lain gitu ada enggak tanda-tanda orang lain itu hatinya bersih atau hati kita bersih itu Habib. Tanda-tanda kalau orang hatinya sudah bersih. Nah, gimana tanda orang itu bisa bersih hati. Ini orang bersih hati apa enggak? Sebenarnya al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mu'min itu adalah kacanya orang mu'min. Semenjak kamu suudan sama orang itu berarti kamu enggak bersih hati. Semenjak kamu merasa adalah orang yang paling bersalah, bersikain, insya Allah kamu adalah orang yang baik. Ini yang ada di majlis, ini semuanya ada di masjid. Di majlis yang sama ya. Dalam majlis yang sama. Tapi nilainya di sisi Allah mungkin enggak berbeda, enggak sama. Kenapa? Karena dipandang hati. Kalau diibaratkan hati itu wadah. Hati itu wadah. Semakin cekung ke bawah itu wadah, semakin banyak menampung isi. Benar apa enggak? Kalau rata, berarti hanya basah. Tapi kalau udah tengkurap, berarti tidak menampung apa-apa. Tumpah. Ini yang hadir di sini juga begitu. Yang dia merasa dirinya banyak bersalah. Ini orang-orang semuanya baik. Aku yang hadir banyak salah. Aku yang terjelek ada di sini. Aku adalah orang yang paling tidak benar ada di sini. Ini paling banyak berkah. Ini yang paling banyak perhatian Tuhan. Ini yang paling banyak pahalanya. Tapi kalau memandang, kita ini sama semuanya. Kita ini adalah sama semua. Semuanya. Ini dapat basah. Dapat berkah. Tapi dikit basah. Tapi kalau udah tengkurap. Aku yang paling utama. Aku yang paling afdol. Aku yang paling hebat. Ini enggak dapat apa-apa. Pulang majlis ini kosong. Jangan-jangan menjadi orang yang di murkah. Sayalah Allah.